Sementara itu, pemirsa gelar kegiatan Ngabuburit bersama pemain Liga, pemain lokal pati melakoni laga persahabatan bersama mantan pemain Bali United, Reza Irvana, dan juga back PSIS Muhammad Riosaputro di lapangan Jonge, Desa Sukoharjo, Kecamatan Wadarijaksa. Berikut adalah bentukan skuad yang diisi oleh mantan pemain Bali United, Reza Irvana, bersama pemain lokal pati. Mereka akan bertanding dengan skuad yang juga diisi oleh back PSIS Semarang Muhammad Riosaputro. Berlokasi di lapangan Jonge, laga persahabatan ini selain untuk silaturahmi bersama pemain lokal pati, juga untuk mengisi waktu Ngabuburit menjelang buka puasa. Besar harapan melalui laga persahabatan ini, persepak bolaan di pati ikut termotivasi dan latihan rutin terus dilakukan bagi para pemain lokal. Di laga persahabatan ini, skuad dari Reza Irvana unggul 1-0 di menit-menit terakhir. Motivasi anak-anak di sini biar bisa berkembang, bisa kelak menjadi pemain profesional. Dengan kita ikut main di tim kayak seperti ini, kita pertama menjalin silaturahmi dengan sesama pemain, kedua ya memasyarakat selap bola di sini, biar lebih maju lagi. Dari segi disiplin, mungkin dari segi disiplin, latihan mungkin di sini banyak SSB-SSB lokal di sini yang membuat menciptakan pemain lokal anak-anak yang bisa kelak menjadi pemain profesional yang bukan disiplin untuk latihan, yang kedua untuk kondisi seperti istirahat. Di laga ini bermanfaat buat teman-teman, buat silaturahmi juga, terus buat jaga kondisi, waktu puasa gini kan sulit buat hatihan kan pagi, jadi kita teman-teman tuh buat inisiatif buat mencoba dengan teman-teman antar. Binaannya? Di harapan saya di desa, kalau bisa sih tiap desa tuh ada lapangan yang standar kayak gini, bagus buat teman-teman juga, bisa meningkatkan skill juga, buat anak-anak muda di desa, biar ada motivasi buat ditemuan profesional. Keduanya merupakan squad dari Pati Utara FC dan Private Training Pati. Laga persahabatan ini merupakan laga super big match, yang didukung penuh Mitsubishi PT Bumen Reja Abadi bersama keeper PSIS Semarang Joko Ribowo.